Cowapres, Sandiaga Uno hari ini melakukan safari politik di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga menerima sumbangan kampanye dari warga untuk tim pemenangannya yang dikemas dalam sebuah amplop. Sandiaga melakukan safari politiknya ke beberapa daerah di Sumatera Utara selama beberapa hari ke depan. Salah satunya ke pondok pesantren Mustafa Wiyah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam agendanya, Sandi menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad sekaligus melakukan safari politik guna memperkenalkan visi misinya di hadapan warga. Sandi juga menerima sejumlah sumbangan untuk tim kampanye pemenangan Prabowo-Sandi, berupa sejumlah uang yang dikemas dalam amplop. Sandi pun mengucapkan terima kasih kepada warga karena telah menyumbang. Ya, ini tadi Pak Bakran, Salah sekali lagi, hampir di setiap acara kami mendapat bantuan dana perjuangan. Ini jangan dilihat dari nilainya, tapi justru dilihat dari keikhlasannya untuk membantu meringankan beban perjuangan kami. Dan ini semakin hari semakin banyak dari anggota masyarakat yang bersimpati terhadap perjuangan Prabowo-Sandi. Dan untuk itu kami dari Lubuk Hati yang paling dalam mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Selanjutnya, Sandi juga akan melanjutkan safari politiknya ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainyus melaporkan.